made in heaven alright teman-teman made in heaven ah gila akhirnya gue showcase juga ya dari kemarin sibuk ada update std sekarang baru keburu guys sorry 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 gue lama banget so ya ini dia made in heaven gue pengen cepet aja karena bentar lagi udah ada hafizgo competition oh my god oke jadi ya seperti yang kalian tau untuk mendapatkan made in heaven emang rada sulit pertama kalian harus dapetin white snack dulu white snack aja tuh udah 1% kalau gak salah nanti gue cek ya white snack aja tuh kalau gak salah udah 1% dimana ya di store kalau gak salah nih white poison tuh 1% guys dia bahkan lebih langka daripada the world anjir tapi gue kemampas nyoba dapetnya sampe 3 kali sih white snack jadi ya ya pokokin kalian sih ya jadi pertama dapetin white snack lalu kalian ubah dulu ke simun cara ngomong ke puci ya kalian di internet udah banyak di youtube udah banyak lah ya temen-temen ya kalian bisa coba cari sendiri lah kalau enggak kalian nonton yang waktu gue series yang attain to heaven aja temen-temen ya itu udah lengkap semua caranya disitu temen-temen jadi kalian bisa nonton aja tuh ya cukup lama sih itu video dan kalian abis itu kalau udah berubah jadi simun kalian harus ya misi untuk merubah simun menjadi made in heaven dan itu misinya gila banget kalian butuh 4 cops part ya pelvis lalu heart lalu ribcage dan left arm itu gila banget sih lama banget abis itu kalian mesti ngelawan deo over heaven disini namanya deo ya untuk dapetin deo bone namanya nih deo bone gue masih punya nih deo bone mana nih deo bone oh bonenya ilang coy by the way bonenya ilang loh kalau kalian udah berubah loh harusnya kalian punya deo bone abis kalian udah dapet deo bone kalian akan ngelawan joe untuk dapetin joe disc ya terus abis itu ya udah deh berubah jodisnya kayak juga kayaknya udah gak ada deh ya jodisnya juga gak ada udah ilang ya oke sekarang kita nge showcase si made in heaven ini temen-temen kalian bisa lihat dulu skillnya apa aja ya kita lihat di stand skill 3 ini rumit banget cuy skillnya tuh banyak banget ya tapi ini gue gak semua karena ya ini ya ntar ntar gue jelasin ya kenapa gue kenapa gak gue gak ambil skill itu ya oke yang pertama skill pertama ya throw knife ini yang paling simple pencete throw knife ya kayak ini biasa sih temen-temen kayak apa kayak the world biasa lah lemparnya pencete temen-temen ya nih kalau kalian mau lihat kayak gini nih tapi dia sakit sih sakit banget sumpah nih knife hmm berapa tuh damage nya 10-10-10 sakit lah pokoknya ya dan itu cooldownnya bisa cepet temen-temen ya jadi damage nya lumayan sih temen-temen throw knife ini dan dia cepet ya dan itu itu ntar enak banget temen-temen kalau kalian udah punya skill yang namanya time acceleration ini aja cooldown udah cepet coy liat nih coy tuh cooldownnya aja nih tuh throw knife aja itu udah cepet tapi nanti kalau kalian udah pake skill yang ini nih skill namanya time acceleration ini kalau kalian baca coy semua cooldown kita jadi lebih cepet abis itu kita juga jalannya jadi lebih cepet temen-temen ini sebenernya ada skill pertamanya itu dari double axle nah double axle ini ya kayak buat lari cepet gitu doang lah nih ya kalau kalian liat nih udah gue update double acceleration nya sampe gue bisa ngeunlock heaven's judgment wah ini skill 2GB temen-temen ya nanti gue kasih liat ini triple axle biar jadi lebih cepet aja terus combat kita jadi makin sakit ya temen-temen ya makanya gue ambil yang triple axle ini tapi gue gak ambil ini double axle karena udah gak guna juga menurut gue gue cuman ambil triple axle aja oh iya by the way yang episode tadi kalian kalau baru ambilnya doang cuma satu ya jadi kalau gue sih gue update sampe ke triple knife ya abis itu cukup cukup-cukup sih harusnya gak usah di upgrade lagi sampe crown knife upgrade 3 ini gak penting karena cuman nurunin cooldown doang temen-temen ya lalu ini time acceleration nah ini harus dapetin temen-temen kalian harus ngedapetin namanya infinite speed ya ini harus banget sih ini sakit temen-temen ya speed slice sama infinite speed ini lumayan sakit nih lalu ini time acceleration biasa ini gue update terus karena ya ini berguna banget buat kalian ya jadi kalian kalau misalkan kalian time acceleration itu cooldownnya kan makin cepet tuh nah ini gue bikin makin lama karena ini yang enak gitu buat PvP ini enak banget temen-temen terus ini gue unlock universe reset udah universe reset gue gak perlu gak perlu semua lah ya kayaknya gak penting-penting banget juga gitu harus semua universe reset karena cuman ya ya universe reset gitu gak perlu-perlu banget ya kecuali kalian emang mau nge-troll gitu ya ya itu aja sih skillnya simple kan enggak sih gak simple anjir lumayan ribet nih jadi skill pertama ya yang tadi ya yang knife kita lihat yang knife ini damage-nya berapa ya bener dari deket knife wah 30 gila sakit banget anjir itu guys itu sakit banget loh abis itu cooldownnya cepet banget cooldownnya yang mantap sih cooldownnya lihat cooldownnya bisa pake lagi gue eh ngapain lu mati sana gila gak lalu tadi ada skill apa speed slice ya ye kalau gak salah speed slice temen-temen ya kayak gini nih boom jadi kayak kita teleport ke musuh damage-nya ya ya segitu 10 mungkin gue gak tau berapa aduh apa sih ini bentar-bentar gue ke dulu kita coba speed slice lagi ya cooldownnya tapi lumayan lama sih oke speed slice lagi dari sini bisa gak ya speed slice oh oke gak kena dia ada jaraknya coy ternyata kalian gak perlu gak perlu ini ya gak perlu apa sih gak perlu ngarahin ke orang aja bisa pake speed slice ternyata oke gue baru tau itu juga gue gira harus ngalahin oh X kayaknya X yang harus ngarahin ya X yaitu infinite speed kalau gak salah kayak gini nih buh gila temen-temen damage-nya 16 loh mantep gak abis itu kalau kalian udah deket kalian bisa langsung throw knife sih kayak gini nih mati lu keselin ya ini rada nge-lag apa gimana sih gue kayaknya gue rada nge-lag deh buset 400 yaudah maaf lah ya temen-temen ya namanya YBA gitu kadang-kadang nge-lag gitu ya oke infinite speed gila sih ini infinite speed mantep banget skillnya dari jarak jauh temen-temen tuh enak banget sih infinite split abis itu digabung sama speed slice ya jejer gila gak sakit itu dua skill gila sih infinite speed sama speed slice sama-sama mirip-mirip dan dia sakit apalagi G ya skill G ya itu adalah heaven judgment nih kita liat temen-temen ya heaven judgment ayo udah ubah gue udah ubah udah bukan G lagi gue sekarang karena gue pake hamon itu charge-nya kan G kan hamon kan makanya gue ubah gue ubah ke V kalau masalah yep buh gila sih itu area temen-temen ya dan itu area lumayan luas jadi pastikan pastikan dipakainya kalau misalkan SBR gitu ya banyak orang di sekeliling kalian nah baru pake dah kalau gak sayang cuy damage-nya kayak tadi barusan cuma 12 gitu ya itu sayang banget sih sayang banget sih tapi gak apa-apa sih buat nge-extend combo kalian ya kalian langsung aja dari jauh sini bisa nih coba gila animasinya gila sih ini game mirip-mirip GPO anjir animasi keren banget sampai sekarang game Jojo paling keren animasinya menurut gue ini sih kalah jirjojo block Jojo block stand upgrade kalah sih masih bagusan ini anjir animasinya oh mati gak lu oke oke next double acceleration kalau gak salah double acceleration dulu ya double acceleration pencet Z dan kalau kalian pake dan ya kalian jadi cepet ya lari kalian jadi cepet tapi cooldownnya gak jadi cepet kalau cooldown mau cepet kalian pakenya tuh yang time acceleration kalau double acceleration tuh kayak cuman ya ya cuman buat lari temen-temen ya kalau double acceleration ini lumayan cepet sih larinya sih uh roka nice gue butuh roka banget soalnya oke dan kalau kalian ngedash dia jadi kayak kalian lihat sendiri lah ya durasinya gak lama-lama banget karena emang gak gue naikin kayaknya tadi ya gue gak naikin sih double acceleration ini jadi kalau kalian mau naikin ya silahkan dia jadi lebih lama tapi gue rasa gak butuh-butuh banget karena kalian langsung bisa pake time acceleration sih lebih enak oke skill selanjutnya yang paling GG ya time acceleration nah ini kalau gue pake dia otomatis universe race ya temen-temen jadi kalau misalkan kalian pake pastikan kalian mau ngebunuh nih contohnya nih ya gue pengen bunuh dia nih time acceleration mau kemana kamu liat cooldown gue temen-temen throw knife liat liat gak throw knife GG gak throw knife gila cepet banget aja cooldownnya hmm kalian bisa pukulan kalian jadi lebih sakit tuh ya universe reset universe reset wow reset anjir universe nya gg sih gg sih cuman ya itu sebenernya bagusnya buat pvp sih temen-temen ya jadi 101 itu enak banget apalagi pas ini ya pas lagi sbr nah itu enak banget tuh tadi cooldownnya kalian liatkan temen-temen jadi cepet parah jadi cepet banget dan itu enak banget sih kalo kalian lagi pake yang time acceleration nya cuman ya cuman ya itu temen-temen ya kekurangannya time acceleration nya dia cooldownnya lama banget itu semua skill temen-temen ya gak cuman throw knife doang ya infinite speed juga infinite speed yang ini nih infinite lalu speed slice lalu heaven judgment juga semuanya cooldownnya akan akan berkurang temen-temen dan gua nge-stuck dan gua nge-stuck dan gua nge-stuck apa nih udah lah bye hmm itu semua skillnya cooldownnya berkurang temen-temen jadi mantep banget sih kita coba lagi deh kita coba lagi itu enak banget sih kalo kalian nih combo nya temen-temen ya kalo misalnya kalian udah pake time acceleration abis itu kalian langsung aja speed slice abis itu infinite speed abis itu langsung heaven judgment karena dia cepet banget cuy ini gua kasih tau lagi ya time acceleration langsung infinite speed speed slice heaven judgment liat liat cooldownnya coy infinite speed udah bisa pake lagi tuh gua infinite speed hmm gua bisa langsung speed slice lagi hmm gila mantep banget sih ini buat buat pvp the best guys the best gak bohong the best banget makanya ini lumayan OP sih kalo buat pvp ya ini gua akan coba untuk 1v1 temen-temen karena gua juga lagi misi untuk TW Ohan ya caranya ya ntar gua kasih tau lah cara untuk misi TW Ohan ya ini sekarang gua harus ngebunuh player 1v1 di koloseum so ya langsung kita coba aja btw gua pake Hamon ini menurut gua cocok banget digabungin sama Hamon sih kalo menurut gua ya cocok banget jadi kalian lari kayak gini kalian langsung dari jarak jauh kalian langsung infinite speed abis itu kalian langsung judgment judgment abis itu kalian bisa langsung V scarlet overdrive abis itu bisa langsung zoom punch zoom punch c zoom punch nah kayak gitu temen-temen gua biasa komboy kayak gitu ya enak banget sumpah toxic anjir kalo MIH sama Hamon menurut gua ya cuman mungkin ada yang lain kali gua gak tau oke langsung aja kita coba ke follow seal let's go oke 1v1 gua langsung mat in heaven keluarin mat in heaven gua wah dia langsung double axel gua juga bisa coba oh my god oh gua juga bisa heaven judgment no heaven judgment oh my god stand gua heaven judgment bentar gua charge dulu Hamon gua charge dulu Hamon oke hmm oh baraj 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 mampus kau gua baraj lu gua baraj lu aaa scarlet overdrive oh my god mati sih gua nih time acceleration hmm mana dia gua time acceleration loh ya hmm 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 heaven judgment kemana dia kemana dia hmm kemana dia ye speed slash speed slash oh nice bye oke gua akan charge dulu Hamon gua nice nani nani oh my god infinite speed infinite speed belum bisa kah infinite speed infinite speed judgment judgment double axel oh block block oh my god mati gua mati gua mati GG 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 aja dia jago banget cu dia pake apa sih anjir gua gak kebiasa sumpah kombo disitu heaven judgment speed slice aduh sumpah infinite speed gua juga bisa oh dia pake Hamon juga anjir pantasannya toxic cu dia pake Hamon juga cu hmm makan tuh double axel time acceleration oke nice oh what 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 no 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 nih nani speed judgment judgment oh my god no judgment gua speed speed slice infinite speed wah gila sih GG anjir gua kaku banget sumpah gua gak pernah bisa pvp disini temen-temen gak ngerti gua sampe sekarang gak ngerti gua cara pvp disini sampe sekarang gak bisa gua gak ngerti gua temen-temen susah banget gitu rasa pvp temen-temen sekali lagi one last time sekali lagi sekali lagi oke let's go ini kenapa sih gua rada nge-lag sumpah gua langsung aja double axel oke kill trade i maybe maybe no how about no infinite speed speed slice scarlet overdrive wah dia di 4C anjir dia di 4C oke 27 judgment heaven judgment nani nani speed slice males gua nih lawan lawan di 4C apa sebuah jenis skill apa sih liat stand oh heaven oh my god heaven judgment nani apa nih wah anjir hai marxel mampus kau mana dia speed slice infinite heaven judgment mana dia throw knife infinite heaven judgment terus aja temen-temen kayak gitu terus aja temen-temen ya universe headset gg sih gg sih menangkah gua kali ini melawan divorsi temen-temen divorsi versus made in heaven double double axel wah dimensi dong bete gua dude gak bisa diserang anjir gimana caranya coba how infinite speed slice zoom punch baraj baraj mampus kau baraj baraj terus baraj terus baraj throw knife infinite heaven's judgment speed slice oh my god oh my god throw knife double axel nice gua double axel nice gua tinggal charge aja biar gua bisa zoom punch ya infinite heaven's judgment bye akhirnya mati juga deh anjir satu kali lagi nice oh divorsi dia punya skill ngeselin sih pertama yang dimensionnya bisa ngilang ya lalu dia punya skill counter yang bisa nyerang juga itu ngeselin banget tuh mau kemana anda mau kemana anda heaven's judgment aduh iya iya gua salah gua salah gua salah aduh gua kebakar lagi oke nah kalau gitu udah gak usah deketin lah anjir double axel double axel udah lah gua langsung aja pake hammer aja nah dia udah akan masuk dimensi bangke gak lihat guys bangke gak masuk dimensi dia lihat apa coba curang seli loh divorsi bener-bener ya mana deh where are you gua langsung aja ntar abis ini heaven's judgment aja ya heaven's judgment infinite speed slice aduh terlambat throw knife kita kena dong anjir gak apa kita udah bisa speed slice lagi infinite speed gue bentar lagi udah bisa oke bisa kah infinite infinite kita kombin infinite aja temen-temen infinite heaven's judgment infinite infinite aduh ngeselin speed speed slice wah ini harus gua heaven's judgment cu mau kemana anda bye double axel haruskah gua time acceleration lagi temen-temen haruskah gua time acceleration lagi wah bang bangkeng ngeselin banget sumpah ngeselin banget skill itu sumpah gua gak demen abis ini dia bakal ini lagi dimension lagi dia dimension lagi gua universe reset lu ya kalau gak gua T langsung dia bakal ilang sih dia bakal ilang sih mana sini coba serang gua ilang kan ilang kan dia ilang belum dia ilang belum cepat cepat ilang mati kena 30 damage tuh ilang mulu guys ngeselin double axel ration infinite speed heaven's judgment speed slice speed ya ada keluar ya gak dikasih kill gua pengajar di dalam oke temen-temen jadi itu dia untuk made in heaven gimana menurut kalian GG gak GG sih menurut gua ini enak banget buat 1v1 enak banget temen-temen buat SB juga enak banget karena kalian punya skill yang namanya heaven's judgment nah itu enak parah enak banget sih itu dia kayak auto aim gitu temen-temen itu enak banget lalu kalian punya time acceleration yang literally tuh semua cooldown kalian jadi cepat banget ya semua skill bayangin guys kalian bisa pake heaven's judgment berkali-kali kalian bisa pake infinite speed kalian bisa pake speed slice berkali-kali nah itu menurut gua OP sih cukup OP sih ya itu skill cukup OP temen-temen ya so ya itu dia untuk made in heaven ya kalian suka video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian supaya channel penonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya.